ya inilah dia ban yang akan kita beli tapi sebelum kita ganti ban ini kita akan melihat dulu yang ada ini tipenya apa, merek apa jenisnya apa, ukurannya apa supaya kita waktu menggantinya tidak keliru minimal kita punya pengetahuan oke ini adalah bannya X-Trail yang asli tipenya Grand Track ini sudah benar posisi outside lalu hal yang penting lagi saya akan membeli dengan merek yang sama, download ST30 lalu lingkar bannya saya melihat ini 225-65R17 102T M plus S oke kita akan ganti ini dulu di toko ban lalu nanti kita akan pelajari satu persatu masing-masing kode dan ya yang paling penting adalah ini kodenya kode apa produksinya X-3315 berarti minggu ketiga-tiga tahun 2015 sekarang 2001 wow 6 tahun cukup expire tapi untunglah aman Dunlop loh 6 tahun kondisinya demikian kita ganti yuk kita beli bengkel atau toko ban tempat langganan Dunlop khusus yang merek Dunlop saya selalu beli sini di jalan SM Amin depan Agung Agung Otomo Delar Bayota kita masuk yuk kita cari ban dan dibuka yang lama ini yang baru setelah jadi nanti kita review deh mantap ya sesuai ya titik ini ya mantap makasih mantap boko bannya selesai terpasang ban baru sekarang kita mau mengamatin posisi pemasangannya dan karakteristik ban ini ada titik ini sudah tepat sejajar dengan lubang pengisian angin lalu ban baru ini diproduksi minggu ke 38 tahun 2021 X3821 posisi penempatan ada tertulis outside sudah benar ada di posisi luar lalu ban yang saya pakai ini adalah bandun lop tipe ST30 green track ban ini ukuran lingkarnya adalah lingkar 17 bagaimana ringnya ring 17 untuk X-rail T31 ini ukuran ban ini 225mm 225mm per 65 R17 artinya 225mm adalah ketinggian ban dari sini ke sini dalam ukuran mili dan 65mm ini dalam ukuran prosentase jadi jadi 65% dari 225mm 65% adalah lebar tapak ban ini lebarnya 65% dari 225mm R17 maksudnya radial 17 menariknya ban ini kodenya sudah sederhana ada maksimal press 800 kipi atau 44 PSI berarti tekanan ban ini maksimal yang kita biasa dengar adalah PSI 44 PSI sekarang saya tekan anginnya dengan tekanan 33 PSI sedangkan untuk satu ban ini kapasitas daya tahan bebannya maksimal loadnya 850 kilogram satu ban loh 850 kilogram berarti 4 ban 850 kali 4 jadi untuk 4 ban ini mampu mengangkut maksimal 3,6 ton beban dengan keterangan ini sehingga kita tidak pusing lagi dengan kode-kode ABCD EX nya kita cukup melihat disini saja kemampuannya kalau ban yang lalu atau sebelum-sebelumnya kita sering melihat ada XYZ baru kita melihat tabel kalau ini sudah ada coba kita bandingkan yang lama yang lama juga sudah ada keterangan maksimal pressnya 44 PSI kapasitas daya angkutnya 850 kilogram per satu ban kali 4 berarti beban mobil ini tidak boleh maksimal dengan isinya 3,6 ton oke itu sebagai pengetahuan ban kita sehingga tidak usah pusing-pusing memilih ban diuk-pusing yang diuk-pusing 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 si